halo 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 welcome back to my channel guys nah disini saya akan review lampu LED di merek Ayoto seri m2b guys sesuai cuplikan tadi guys nah ini saya juga step akan share cara membuka headlamp dari supra x15 fi nah oke di sini kita harus membuka ada baut di sini guys dua kemudian disini kita akan bongkar headlamp dari depan sama belakangnya guys nah kita lepas dulu bautnya guys di sini di atas ada dua kemudian di bawah ada satu samping kanan kiri kemudian yang di bawah lagi di bagian leher ada satu bagian kanan sama kiri guys ya kemudian di depan ada satu nah ini kita juga lepas spionnya guys nah cukup simple itu aja yang perlu kita buka guys kemudian headlamp udah bisa kita lepas caranya tinggal kita congkel ada dikit baru kita tarik ke depan seperti ini ini guys Oke nah mudah sekali guys Nah setelah terbuka seperti ini di dalam ada soket guys kita lepas dulu soketnya nah soket yang berwarna putih ini kita lepas sebelum kita lanjut ke pemasangan namanya ada video unboxingnya dulu guys kita saksikan bersama-sama Hai nah kali ini kita kedatangan lampu LED guys nah lampu ini be merek Ayoto kita lihat bersama-sama guys nah seperti ini penampakannya guys kita ulas secara detail ya guys ya dari sisi kerdusnya ini tampak depan kita lihat dengan warna hijau dengan garis-garis kemudian di depan atasnya ini ada tulisan PT Tito lampu Indonesia nah ada logonya disamping karena ini garansi 6 bulan guys dengan kemudian ada tulisan LED motorcycle headlamp m2b AC ndc 8watt high glow super black dual beam 8watt play and plug ayoto Nah kemudian samping kiri ada logo ayoto juga guys dibawah ada 200% more light on the road without the glare Oke kemudian di belakangnya ada tulisan PT PT Tito lampu dengan tulisan panjang silahkan dibaca sedia guys ya Oke seperti ini Hai kemudian di samping kirinya juga ada logo dan kemudian ada label original ya guys nah seperti bertekstur seperti itu kemudian ada logo tulisan lagi kemudian ada diimpor oleh PT Tito Oke untuk yang satunya juga sama guys seperti ini yang belakang yang bawah sama atas seperti ini Oke langsung aja kita buka lampunya guys seperti apa pantingin terus ya guys ya Nah cara bukanya dari atas seperti ini guys Oke lampu ini dengan soket H6 ya guys ya yang akan saya pasang di motor supra X125 fi Nah kebetulan untuk headlamp supra X125 fi dia memiliki dua buah soket lampu jadi saya pesan dua buah lampunya guys di dalamnya masih ada mikanya guys untuk tempat lampunya coba kita ambil lampunya Oke ini lampu yang yang utama dan ini lampu yang kedua nah bisa kita lihat kita zoom dulu guys ini adalah LED SMD nya guys nah dia berpunyai empat titik LED guys yang gunanya untuk lampu dekat dua buah sama lampu jauh kemudian ada juga logonya guys ternyata ada logo kemudian di soketnya ini model H6 muda ada tulisan ayoto juga seperti ini ya guys ya bisa dilihat aja Oke di dalamnya juga seperti ini ada komponen-komponennya guys di dalam guys nah ini hitsing ya guys Hai itu ternyata keras ya guys ini buat meredam panas ya untuk menyalurkan panas biar tidak panas berlebih di titik LED nya guys Oke langsung saja kita pasang guys di headlamp nya oke cus Hai nah ini kita sudah lepas tadi headlamp kita lanjutkan pemasangan guys kita lepas dulu karet pelindungnya ini guys yang kanan sama yang kiri kita lepas semua karetnya nah oke pelan-pelan saja guys biar karetnya tidak sobek nah kita lepas soketnya dulu dengan cara menekan kemudian kita putar kita tekan kemudian kita putar kita ambil lampunya yang lama guys nah ini lampu yang lama kemudian kita tekan kemudian putar langsung bisa terlepas soketnya guys nah kemudian lampu bisa diambil lampu yang lama ini guys sebetulnya masih bisa dipakai cuma saya akan ganti dengan yang merek ayoto ini seri m2b langsung saja kita masukkan sesuai eh itu ada ujungnya ya guys ya atasnya itu jangan sampai kebalik ya guys nah kemudian cara menggunyinya tinggal dorong kemudian putar guys otomatis dia terkunci nah seperti itu guys kemudian yang satunya lagi juga sama untuk posisinya dilihat dengan seksama kemudian juga udah pas kita kunci dengan soketnya kita dorong kemudian kita putar guys Oke sudah kencang ini guys kemudian jangan lupa ditutup karetnya guys ini saya percepat aja guys untuk pemasangan karetnya biar rapi saya rapikan dulu oke nah seperti ini setelah kita pasang kemudian ini saya coba guys lampunya oke nah itu jauh sama dekatnya seperti itu guys untuk langsung kita ke jalan ya guys lihat seberapa terang jangan kemana-mana guys nah ini kita sudah berada di tempat yang gelap-gelapan ya guys ya ini kebetulan posisi habis hujan guys nah ini saya nyalakan untuk lampu tituk m2b nya yang jarak tidak dekat guys nah kurang lebih seperti ini guys saya posisi di tengah sawah guys nah sangat gelap kulitah dengan penerangan lampu ayoto m2b itu cukup lumayan terang guys ya bisa menerangi jalan yang sangat di tempat gelap Oke saya jalan nah kurang lebih seperti itu ya guys gimana kalau kita bandingkan dengan lampu laser yang kemarin kita pasang guys Oke ya kalau dibandingkan ya tetap kalah ya guys ya karena beda Watt ini cuma 8 Watt loh untuk yang laser kemarin sampai 20 Watt namun untuk lampu utama ini sudah sangat bagus guys Nah untuk yang kemarin yang belum lihat video saya yang pemasangan lampu laser D3 sehingga merek finix bisa langsung cus ke video sebelumnya Oke segini saja guys video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe guys see you bye bye bye